takjil takjil ya jenang grendul tapi aku pakenya pakai labu ya namahan labu adalah aku nanti ini kita terus-terus ini gula merah terus santan ini aku masih ada sisa sedikit tepung ketangnya nah teman-teman ini kali ini kita hancurin dengan sendok ini sebelumnya aku setim dulu jangan di rebus tapi di setim jadi tidak begitu mengeluarkan air banyak habis itu langsung campurkan ke tepungnya teman-teman nah nah campurkan ya kasih air dikit-dikit ya tidak banyak teman-teman sudah selesai tak adonannya ya udah selesai dan ini agak kelebaran dikitnya nggak apa-apa ya jadi warna-warna kuning teman-teman ini tanpa pewarna ya jadi biar prosesnya cepat ya teman-teman airnya mendidih kita masukkan gulanya biarkan rupiah hancur terus sekarang ininya kita bulat-bulat ya cantik yang warnanya warna alam kita bulat-bulat ya teman-teman ya gini aja ya langsung kita cemplungkan ke sini aja kalau untuk bulat-bulat yang ini terserai ya teman-teman kita tunggu dia ke atas dulu baru kita ngasihkan sampah biar seger kita kasih cahaya udah nyemprung satu nah dia udah naik semua berarti menunjukkan dia sudah memateng ya teman-teman sekarang kita masukkan santengnya nah teman-teman takjilnya anak rantau sudah jadi wih cantik bro wah warna kuning alami tanpa pewarna nah cantik ya guys jadi ya simple murah apa yang ada itu yang dibuat jangan dipaksakan kalau untuk gini ya udah cantikan mas kita matikan apinya kita tunggu buka puasa ini kebanyakan kanernya nggak apa-apa lah kita buka puasa ya sudah lewat sih tadi sepuluh menit tapi sekarang kita mau makan kita keluarin dari kulkas olala ini dia udah dingin sampai berbusa karena tadi masih itu kita teman-teman kita buka puasa jenang gerendul labu kuning ya ini paling gampang buatnya kalian harus coba di rumah ya sangat gampang jadi ketan dicampur dengan labu kuning ini rasanya enak kita buka puasa teman-teman selamat dan berbuka puasa mari makan Wow enak-anak udah dingin ya tadi tak masukin kulkas panas-panas dan pas buka puasa udah dingin karena tepungnya dicampur sama apa namanya eh labu jadi dia tuh rasanya juga lembut banget Sampai labu kuning labunya itu kuning banget kayak dikasih anu kewana padahal enggak dan ternyata jenang gerendulnya nih enaknya tuh dimakan dingin terus kita tambahin semuanya kan tampak enak memang cocok dimakan dingin biasanya kalau di kampung dulu makannya anget-anget tapi rasanya kayak gitu kalau ini aku masukin kulkas dingin ternyata enak enak oke teman-teman makannya sudah selesai ya buka puasanya sudah selesai terima kasih sudah menonton dan selamat berbuka puasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.